Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang temen-temen subscriber Ghost property Hai hari ini saya mau review ya rumah mezanin di daerah kendung Surabaya Barat ini milik Mas Abdul sudah ditempati ini milik Mas Fitra besok hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 mau pindahan ini kita lagi cek persiapan untuk pindahan besok ini lokasinya di tengah perkampungan ya jadi kafling tengah kampung dekat rumah sakit BDH Kendung Sememi Surabaya Barat ini ukurannya 4,5 panjangnya 10 tipe mezanin dua lantai garasi mobil untuk Avanza masuk ini ini cuman tinggal nanti ngatur ini ya pakernya aja kemarin belum disetting soalnya pakernya Coba kita review masuk ini satu garasi mobil motor pot bisa ke sini nanti ini bisa dibuka untuk motor pot ini airnya pdm jadi kita kasih sanyo sanyonya otomatis kita lagi ngecek karena belum pernah dipakai ini untuk terasnya granit motifnya batu-batu kita review masuk Oh sebentar sebelum masuk ini depan kita pakai trali semuanya ya kacari band lantainya semua pakai granit ini kondisi di dalam rumah dan ini plafonnya seperti biasa plafonnya S super superman lantai bawah sampai lantai atas nyambung rumah ini ada dua kamar satu kamar dibawah sebelah kanan ini kamar tidur kamar tidur bawah kamar tidur bawah tembus ke karpot ada bukaan sendela ke garasi mobil bukannya dan setiap kamar sudah saya kasih colokan satu untuk kipas atau satu untuk kipas bawah atau kipas tempel ya kalau mau pasang AC juga sudah ada colokannya tinggal jalurnya jalur pipa AC lampu semuanya download pintu kayu handlenya stand list kita geser ini dapur-dapurnya minimalis ini nanti tempatnya kulkas kita kasih colokan disitu tinggal kasih kitchen set sudah oke lah bawah juga tinggal ditutup rapi sini kompor sinknya standar ada jendela sini ada pintu sini tangga untuk naik ke atas sini bisa buat dispenser atau apa belakang itu untuk gudang juga bisa kita ke belakang ada cuci jemur atau void dan ini kamar mandi bawah ada colokan nanti disini bisa buat mesin cuci ya untuk mesin cuci disini aman di bawahnya topi bawahnya dak jadi aman kamar mandinya cukup lumayan satu setengah persegi sudah saya kasih gentong free closetnya duduk ada shower shower dan plus saya kasih exhaust ya dinding sudah keramik full dari bawah sampai atas pintunya pwc biasa ini ada bak kontrolnya di ujung dan ada keran air disitu ya belakang saya kasih dua lampu ini satu lampu untuk penerangan dan ini untuk apa ya variasi ambiens kalau kemalam biasanya nyala ini aja kuning lebih bagus sekarang kita geser naik naik ke atas tangganya pakai granit motif kayu ya ini relingnya sudah free dari kami juga Coba kita naik tangannya juga langsam gak terlalu tinggi teman-teman jadi enak kita naik lantai atas atau lantai mesanin di kiri ke ruang keluarga kita ke kanan dulu ke kanan ini ada lorong untuk ke kamar mandi atas kamar mandinya dua atas di atas bawah ya sama dengan di bawah man yang di atas ini enggak ada esos karena ini dak ya beton jadi saya kasih angin-angin di sini ya untuk sirkulasi udaranya semuanya sudah full keramik juga kalau saya duduk ada keran dan di samping sini ada void jendela ke void tembus ke void nah tandonnya sudah free ya kita kasih yang 550 liter insya Allah cukup lah meskipun mati lampu satu hari masih masih ada tandon cukup lah sirkulasi udara bagus ini bukaan dari samping depan kamar mandi dan itu bukaan dari jendela kamar dua coba kita geser ke kamar kedua di atas kamar kedua posisi di atas nah ini bukaannya tembus ke void jadi setiap kamar sudah ada bukaan jendela semua jadi insya Allah sirkulasi udaranya bagus temen-temen nah itu ya pioner tandonnya dari kita 550 jadi kalau beli ke kita sudah free tandon semuanya jadi sudah aman oke setiap kamar tetap saya kasih colokan bawah satu bawah satu di atas untuk memudahkan temen-temen mempasang AC tipas atau apa di atas ini sampingnya tangga juga saya kasih colokan mungkin untuk TV disini juga bisa atau disitu juga bisa ini buat ruang keluarga di atas ini ya ruang keluarganya di atas lampunya lampu gantul semuanya download ada lampu sembunyi led strip juga semuanya sudah gratis ya ini railing pager tangga ini sudah gratis dari kita geser ini ke balkon ada satu pintu kaca besar dan ini ada satu bukaan jendela untuk nyantai-nyantai di balkon ini enak temen-temen ini bukaannya balkon langsung dibuka anginnya langsung kencang banget meskipun di tengah perkampungan padet ini masih sejuk udaranya temen-temen jadi konsepnya itu rumah sejuk tanpa AC ya jadi bukaannya banyak banget balkonnya cukup untuk dua kursi kecil sama table kecil itu sudah cukup nyaman saya kasih lampu untuk penerangan kalau malam sambil nyantai-nyantai di sini ngopi-ngopi enak temen-temen di atas tinggal nanti pasang kanopi bisa kanopi bawah atau kanopi atas yang paling bagus enak kanopi atas tadi bawahnya masih kelihatan teman-teman tergantung selera temen-temen ya bagi temen-temen yang mau cari rumah daerah surabaya barat mau model seperti ini bisa inden dulu ya pesan dulu japri karena untuk stok yang ready sudah laku semua ini jadi harus pesan dulu inden perkiraan kalau inden saya bangun sekitar 4 bulan mulai DP sudah ready ya STU nya sekitar 4 bulan setelah DP jadi bagi temen-temen yang mau cari daerah surabaya barat kendung sememi pakal sambil kerap menowo mana bisa pesan ya nanti saya siapkan ini viewnya dari atas jadi yang dari bawah bisa lihat ke atas yang di atas bisa kontrol ke bawah juga ini ada apa namanya skelet untuk cahaya ini kacanya ribbon ya dari dalam masih terang cuma di luarnya gelap cahaya masuk tapi nggak panas ya cukup sekian review kali ini bagi temen-temen yang sudah like komen share dan juga sudah menonton sampai habis saya doakan semoga segera punya rimah impian bagi yang sudah punya biar nambah investasi properti jangan lagi kesulitan semoga dimudahkan yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan amin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati